Untuk latihan pertama kita sebetulnya kebulihan, 3 hari libur kan, sekarang kita latihan mulai lagi, 3-4 hari kita latihan taktik dan little bit fisik. Habis itu kita mulai dengan persiapan lawan KT Pugra di Kalimantan. Pesan dari Coach Rievel apa? Pesan dari Coach Rievel, salam untuk semua fans Pasebaya, dan dia juga harap untuk cepat ke sini untuk gabung dengan tim. Tadi materi apa yang diberikan kepada pemain? Dari awal sedikit passing, ada finishing placing, terus di tengah-tengah kita latihannya taktikal, build up dari belakang ke tengah. Dan persiapan yang tadi apa yang perlu ditingkatkan oleh pemain Pasebaya? First touch, first touch untuk kita bisa bilang first touch prioritas ke depan, atau first touch jauh dari lawan, dulu kita lihat. Untuk pemain jadi lebih efektif dan lebih cepat ke depan. Itu tujuannya. Ketika menurut Coach sendiri, kelebihan-kelebihan dari pemain Pasebaya seperti apa sih? Lebihan dari Pasebaya, masing-masing punya lebihan sama kurangan. Tapi yang kelihatannya berapa pemain punya speed bagus. Ya hari ini belum komplit, soalnya kita tahu ada gangguan sedikit karena timnas. Ada 4 pemain tidak gabung karena timnas. Ada 2 pemain, Rian sama Oswaldo kawan ke TC timnas U22 atau U23. Supriyanto, Supriyadi, maaf. Dia gabung sama U19, so kita sebetulnya belum komplit. Saya perhatikan hafal sama pemain satu per satu. Saya? Saya hafal dari 80% dan Coach Benjo hafal sangat. Sudah kerja sama ini 6 bulan dan kita selalu sharing untuk tempat yang terbaik untuk tim ini. Terus sebenarnya ada kelas material di luar lapangan atau gimana? Hari ini pagi kita meeting, kita resmi kenalkan Coach Wolf Campical. Terus kita lihat sebetulnya principle of play, philosophy of mind. Terus habis itu kita break sementar, kita lihat teknik, taktik evaluasi dari pertandingan terakhir di Bayangkara. Sekarang kita lihat ke depan dong. Dua dalam Coach Benjo ini apa hari ini? Nah, cocok banget. Dari hari dulu kita sudah sharing dan kita berdua siapkan program. Dan kita untuk sekarang sampai berapa minggu depan sampai Coach Alphi datang, kita berdua kerjasama untuk bikin hasil baik untuk tim ini bersebaya. Coach Benjo, komentarnya soal dua dengan Coach Alphi. Kau tidak ditakut. Pekas wartawan soalnya ya. Bagi tugasnya dengan Coach Bical ini seperti apa? Saya lebih respect sama Coach Wolf Campical ya. Mulai dari tadi kelas, salah satu dia membentuk bukan untuk diri satu per satu pemain, tapi dia ciptakan supaya kita bekerja untuk tim. Itu salah satu poin untuk tim bersebaya ke depan. Karena saya tahu Coach Riddle dengan Coach Wolf Campical memang sangat berkualitas. Langsung konek dengan teman-teman pemain dan pemain juga menerima dengan materi yang diberikan oleh Coach Bical, Coach Wolf Campical ya. Jadi saya rasa ini hal yang positif. Kita terima dengan tangan terbuka seperti saya komen sebelumnya. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya, Bet. Kita tetap saling jalan bersama. Apapun itu tujuan Coach Riddle, datang ke sini Wolf, datang ke sini untuk apa tujuannya? Untuk buktikan bahwa persebaya bisa berbuat untuk yang terbaik. Memang untuk Sudabaya yang penting seperti dulu, yang berani, main agresif, ya jangan takut. Yang orang bilang, wah nih kan, ini harus keluarin lagi. Seperti dulu di Timnas sama Alfred juga sama, itu paling penting. Respek, disiplin, dan kemauan 100% atau lebih baru bisa sukses. Oke? Oke? Terima kasih. Terima kasih.